Oke, di video kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang berjudul The Thousand Facts of Dunia Film yang dirilis pada tahun 2017 ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Dao Yishang Dimana yang awalnya hanya seorang anggota polisi yang tidak tahu apa-apa tetapi kini menjadi bagian dari klan Wuyin Klan Wuyin adalah satu-satunya kelompok yang menyelamatkan dunia Tapi sebelum lanjut, Mimin selalu mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler film Jadi langkah baiknya jika teman-teman langsung menonton film aslinya ya So, kita langsung saja agaskan ke dalam alur ceritanya Film diawali pada kantor polisi detektif Kai Feng Semua orang sedang berkumpul dan bermain-main taruhan Ada seorang pemuda yang sedang mengangkat batu dan memamerkan kekuatannya pada orang di tempat itu Pemuda itu merupakan polisi baru bernama Dao Yishang Di tempat itu juga ada dua orang pria yang sedang memperhatikannya Kedua pria itu berniat untuk memberi tugas pada Dao Yishang Yaitu mencari buronan rekayasa Lalu kedua pria itu menyuruh orang yang sedang duduk di belakang Untuk menggambar sketsa bohongan untuk poster buronan Dan Yo Yishang tidak boleh kembali sebelum ia menangkap penjahat tersebut Dan keesokan harinya Dao Yishang pun mulai mencari penjahat yang di sketsa itu Ia menunjukkan sketsa dan bertanya-tanya pada orang yang jualan di pasar Tapi mereka malah mengatakan Dao Yishang polisi bodoh Kemudian seorang wanita menghampirinya Sang wanita mengatakan bahwa sketsa itu hanya rekayasa sambil menunjukkan pada gambar tersebut Dao Yishang tidak percaya pada perkataan sang wanita yang berpenampilan berantakan itu Saat lagi Yo Asyik mengobrol, Dao Yishang tak sengaja melihat seorang pria sedang berjalan Sambil membawa sebuah kendi berisi air di tangannya Ia merasa pria itu mirip salah satu buronan yang ada di sketsa Dao Yishang pun bergegas pergi dan mencari si pria itu Si wanita tadi pun mengikuti Dao Yishang Dao Yishang berjalan di atap-atap rumah untuk mengikuti si pria Si pria itu pun sampai di tempat penginapan dan hendak memesan sebuah kamar Namun si pemilik penginapan tidak membolehkan si pria itu menginap Karena ia membawa hewan peliharaan dan kendinya yaitu ikan Dao Yishang yang duduk di atas-atap terus saja mendengar perdebatan mereka Si pria kemudian marah dan mengancam akan memakan peliharaannya Tiba-tiba saja ikan dalam kendi berubah menjadi monster dan hendak memakan si pria Semua orang terkejut termasuk si pemilik penginapan Dao Yishang yang melihatnya juga terkejut Ia langsung melompat ke arah monster sambil mengeluarkan pedang Untuk menyelamatkan si pemilik penginapan yang diterkam monster Si wanita yang mengikuti Dao Yishang juga ikut menyerang si monster dengan meja Monster itu kemudian lari dari tempat itu Dao Yishang dan si wanita terus saja mengejar monster itu yang berlari di atas atap-atap rumah Si wanita yang terus saja mengikuti Dao Yishang tiba di tempat kedai tiga nyawa Tapi kini si wanita berubah menjadi laki-laki dan masuk ke kedai itu Dao Yishang merasa dibuntuti olehnya Sehingga ia memegang tubuh si pria ternyata ia adalah wanita Lalu si pria berubah menjadi wanita cantik Ia bernama Metal Dragonfly Seketika keduanya pun teringat tentang monster yang dikejar tadi Kemudian Dao Yishang langsung loncat ke atas sambil memanggil seorang wanita bernama Jiao Jiao Ia menghampiri Jiao Jiao yang sedang duduk dan bercermin Dragonfly pun juga menghampiri mereka Karena Dragonfly mengenal Jiao Jiao Keduanya pun berdebat Dragonfly menarik baju Jiao Jiao yang hendak lari Tanpa sengaja ia terpeleset keluar jendela Dao Yishang pun menarik bajunya agar tidak jatuh ke tanah Dragonfly terus saja bertanya tentang monster ikan itu Lalu Dragonfly mencekiknya hingga wajah Jiao Jiao berubah menjadi laki-laki Dao Yishang yang melihatnya terkejut Baju yang dipegangnya hampir terlepas Kemudian Dragonfly melihat sebuah wadah berisi air Ia juga melihat lukisan ikan dan mendekati lukisan tersebut Salah satu gambar ikan di lukisan itu bergerak Benar saja bahwa itu adalah monster yang dicarinya Monster itu langsung menyerang Dragonfly Dengan jaring yang ada di tangannya Seketika ia berhasil menangkap monster itu Yang kemudian si monster menjadi kecil Setelah menangkap si monster Dragonfly merasa penasaran saat melihat salah satu lukisan di tempat itu Lalu ia meminta pinjam lukisan itu selama dua jam Dan akan dikembalikan nantinya Dao Yishang meminta lukisan tersebut sebagai barang bukti Tapi Dragonfly justru menghilangkan ingatannya Saat Dao Yishang terbangun dari pingsan Ia berada di pasar Persis seperti waktu pertama ia meniakkan sketsa pada penjual di pasar Dao Yishang pun tampak kebingungan Ia merasa ada yang aneh Orang di tempat itu mengandalkan bahwa ia sudah meniakkan hal yang sama Roti yang di pusatnya pun ia juga lupa Si penjual mengandalkan bahwa Dao Yishang ketiduran sejak pagi Di lain tempat yaitu di Klan Wuyin Klan Wuyin merupakan markas rahasia Dragonfly dan kakaknya Dragonfly menghampiri seorang pria yang sedang membuat salinan Kemudian melihat kakaknya sedang melihat monster ikan yang ditangkapnya Ia pun menghampiri sang kakak Lalu sang kakak mengatakan bahwa ini adalah sebuah perangkap Yang dikirim oleh makhluk-makhluk yang ingin menghancurkan Wuyin Mereka mengirim monster ikan untuk melacak markas rahasia tersebut Dengan kode dari Dragonfly Anak buahnya yang berada di pasar langsung menuju ke markas rahasia Dragonfly lalu mengatakan tentang makhluk-makhluk itu yang telah mengetahui markasnya Ia juga ingin segera pindah markas rahasia dalam waktu satu jam Setelah menjelaskan semuanya pada mereka tentang apa yang dikatakan oleh sang kakak Dragonfly Kemudian mengeluarkan sebuah benda sambil berbicara dengan mereka menggunakan bahasa isyarat Tujuannya agar makhluk-makhluk itu tidak tahu percakapan mereka Si monster tetap ditinggalkan di markas untuk mengalihkan perhatian makhluk itu Di kota Shangan ada seorang pria buta bernama Zugeking Ia ingin belajar pengobatan di klinik jengsi yaitu klinik terkemuka di dunia Lalu ia menghampiri si pria yang menerima pekerjaan di situ Awalnya si pria ragu Namun Salzugi menjelaskan tentang obat-obatan si pria langsung menerimanya Lalu si pria menemui kepala klinik yang dipanggil direktur Tapi si pria justru dimarahi karena menerima murid buta Si pria lalu memperlihatkan nama Zuge pada kepala klinik Ia juga mengatakan bahwa semua yang bernama Zuge adalah musuh bebuyutannya Saat mendengar penjelasan si pria Kepala klinik meminta anak buah untuk membawa Zuge ke hadapannya Dengan tidak sopan Zuge ditarik hingga terjatuh ke hadapan kepala klinik Kemudian ia memperlihatkan gulungan kertas yang ia gambar pada kepala klinik Sambil menjelaskan apa tujuan gambar tersebut Kepala klinik mulai curiga dan meminta anak buahnya membuka kacamata Zuge Karena ia tidak percaya sama kemampuan Zuge Ia meminta Zuge untuk menyembuhkan salah satu pasien yang ada di klinik jengsi Zuge malah tertawa dengan tawaran itu Tapi akhirnya ia menyetujuinya Kepala klinik lalu melemparkan daftar buku pasien padanya Zuge pun langsung pergi ke ruangan salah satu pasien Yang diantar oleh beberapa orang dokter yang bekerja di klinik Setibanya di salah satu pintu ruang pasien Zuge disuruh masuk sendirian Ia langsung masuk Saat sudah berada di dalam Zuge membuka kacamatanya Dan mengusap kedua matanya yang pura-pura buta Lalu ia melihat seorang wanita cantik yang duduk sambil baca buku Tetapi si wanita tidak terlihat sakit sama sekali Zuge pun langsung mengatakan bahwa ia seorang dokter dan ingin mengobati si wanita Zuge lalu mengeluarkan makanan dan diberi pada si wanita Zuge memperkenalkan diri pada si wanita dan bertanya nama si wanita itu Tapi si wanita justru tidak memiliki nama Saat Zuge melihat lingkaran kecil merah di tangan si wanita Lalu ia pun menemainya sirkel Lagi asiknya mengobrol sirkel yang sedang makan tiba-tiba berubah menjadi monster Zuge yang melihatnya kaget dan berteriak Para dokter yang menunggu Zuge di luar pun terkejut dan panik Saat mendengar Zuge teriak Di lain tempat yaitu di kota Kaifeng Orang yang sedang berada di pasar terlihat panik Karena kemunculan cacing tanah yang tak terhitung jumlahnya Terlihat ada satu makhluk aneh yang terbang Para penduduk yang terlihat panik berlarian ke sana kemari Tak lama kemudian terjadilah gempa yang membuat tempat itu hancur Rumah penduduk dan kuil roboh dengan sendirinya Dragonfly dan dua pria yang berdiri di atas bukit dan melihat hal itu Ia merasa penasaran Dao Isyang dan beberapa temannya pun datang ke tempat yang sudah hancur itu Untuk melihat apakah ada korban yang lain Dragonfly dan kedua pria itu pergi ke sebuah tempat Di mana tempat itu banyak sekali tulang berulang manusia Tempat itu juga merupakan salah satu formasi serangan Kemudian mereka melihat tanda klan Wu Yin di rantai bola besi yang ada di hadapannya Mereka lalu mendekati rantai bola besi itu Rantai bola besi terlihat bergerak-gerak Lalu Dragonfly menyentuh salah satu rantai bola besi itu Dao Isyang yang masih menjadi-cari korban tanpa sengaja terpeleset dan jatuh ke tempat itu Mereka pun menghampiri Dao Isyang Tak lama kemudian sosok makhluk aneh datang ke tempat itu Ia berniat melepaskan makhluk yang ada dalam bola besi Lalu makhluk aneh itu mengeluarkan bunyi yang sangat keras Hingga membuat telinga mereka sakit Makhluk aneh itu pun berhasil mengeluarkan monster yang ada dalam bola besi Monster itu langsung terbang ke arah mereka dan menyerang Saat si monster sedang menyerang Dragonfly Dao Isyang melihatnya langsung menolong Dragonfly Namun sayangnya tangan Dao Isyang terluka dan hampir tewas Lalu mereka pun loncat ke dalam air dan kabur Makhluk aneh itu meminta si monster untuk menyatukan tubuh dengannya Namun ia menolak Karena si monster merasa sangat kuat Jadi ia tidak perlu lagi untuk menyatukan tubuh Setelah beberapa saat mengobrol Keduanya pun pergi dari tempat itu Dao Isyang yang terluka parah pun dibawa ke tempat metal Di tempat itu adalah tempat tinggal Dragonfly dan kakaknya Tak lama kemudian Zugi dan Circle pun datang Zugi yang melihat Dao Isyang terluka langsung diobatinya Saat Zugi lagi membalik luka Dao Isyang Circle langsung memeluk dari belakang Dragonfly bertanya pada Zugi tentang pemimpin baru mereka Dengan santainya ia mengatakan bahwa Circle lah orangnya Circle akan dijadikan sebagai pemimpin baru mereka Dragonfly dan yang lainnya merasa keberatan Lalu Zugi menceritakan pada saat ia bertemu Circle Dan melihatnya berubah jadi monster Mereka pun merasa kesal setelah mendengar penjelasan Zugi Lalu mereka menghampiri Circle yang sedang duduk Zugi langsung mengangkat lengan baju Circle Untuk memperlihatkan tanda likaran merah kecil yang ada di tangannya Setelah melihat Dragonfly langsung bertanya padanya Dari mana ia dapat tanda itu Dragonfly kesal karena Circle selalu jawab tidak tahu saat ditanya Meski begitu Circle tetap saja tidak mau lepas dari Zugi Dan terus menerus memeluknya Mereka yang melihat Dao Isyang terluka dan masih pingsan Berniat untuk membawanya kembali ke tempat ia bertugas Dragonfly yang lagi duduk di atas atap pada saat hujan Ia melihat Dao Isyang yang masih pingsan dikeluarkan dari kantor polisi Dengan kondisi kaki dan tangannya yang sudah cacat Karena tak tega ia pun membawa Dao Isyang ke tempatnya lagi Saat Dragonfly sedang berada di samping Dao Isyang Zugi yang melihatnya dari arah luar merasa kasihan Dragonfly lalu menghampiri Zugi Zugi pun memberi hadiah ulang tahun pada Dragonfly Saat ia buka ternyata jepit rambut capung Dan ia pun langsung memasangnya di rambut Keduanya pun saling bercanda satu sama lain Setelah beberapa saat mengobrol keduanya pun pergi Kemudian Dragonfly pergi ke kedai tiga nyawa Ia melihat Jio Jio sedang bernyanyi dan langsung ditarik ke hadapan Zugi Ia pun langsung memeluk Zugi yang sedang duduk Dragonfly dan Zugi memanfaatkannya untuk mencari informasi tentang kakak tertuanya Dengan cara mendatangkan roh kakak tertuanya ke dalam tubuh Jio Jio Lalu ia menceritakan semua situasi yang sedang terjadi Di pagi harinya mereka pun bersiap-siap berangkat ke Luayang Untuk mencari kakak tertua Demi keamanan Zugi meminta sirkel bersembunyi di dalam sebuah kotak Dao Yishang pun akan ikut dengan mereka ke Luayang Dragonfly memberikan selembar surat padanya Seolah-olah itulah tugas rahasia dari atasan kantor polisi Dao Yishang Dao Yishang masih saja bingung dengan situasi yang sedang terjadi Tanpa menjelaskan lebih banyak lagi Dragonfly pun memberi penopang logam dan kaki palsu untuk Dao Yishang Dan ia pun memakainya Kemudian mereka semua langsung pergi menuju ke Luayang Dao Yishang duduk dalam tandu yang sama dengan sirkel Ia duduk di samping kotak tempat sirkel sembunyi Saat Dao Yishang buka kotak itu ia terkejut melihat sirkel yang memakai riasan Seperti badut sirkel malah tertawa saat melihat Dao Yishang Dengan wajah menor sirkel keluar dari tandu mereka yang melihat wajah sirkel Son tak terkejut Di goa gerbang naga kakak tertua terbaring sambil bersantai dan disampingnya ada sebuah peti Peti itu berisi rumor tentang penghancur dunia Ia menyamar sebagai peramal agung untuk bertemu para pemimpin klan Lalu keluarlah 5 orang pria Kelima pria itu merupakan pemimpin klan Mereka ingin melihat isi peti itu Tapi saat peti dibuka ternyata kosong Ia lalu memberikan peti itu pada klan Tang Klan Tang menekan beberapa titik yang ada di peti dan keluarlah bola berwarna biru Peti itu diubah-ubah sesuai dengan kekuatan masing-masing Tapi hanya pemimpin klan diancang yang tidak mengeluarkan kekuatan Di saat itulah kakak tertua mulai curiga padanya bahwa dia dan monster ikan adalah perangkap Ternyata ia bukan pemimpin klan diancang Melainkan makhluk asing Seketika ia pun berubah menjadi makhluk aneh Monster yang dilepasnya pun ikut datang Para pemimpin klan kaget dengan kehadiran kedua makhluk itu Si monster memerintahkan para pemimpin klan untuk mengeluarkan kekuatannya Bola yang ada di tangan kakak tertua juga diambil oleh makhluk aneh itu Tanpa sadar para pemimpin klan menyerang kakak tertua Setelah itu makhluk aneh dan si monster malah menentang satu sama lain Dragonfly dan yang lainnya masih mencari arah untuk menuju ke Luwayang Padai besir yang sangat kencang membuat perjalanan mereka semakin sulit melihat arah Karena mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan Akhirnya mereka pun berlindung sementara di mansion bawah Yaitu suatu tempat berbentuk gua yang sudah lama tidak ditempati Mereka pun bersirahat di tempat itu Circle yang duduk diam di kotak dan memegang sekuntum bunga Bunga itu kemudian mekar dengan sendirinya Zugi yang duduk di samping kotak dan Yui Xiong Langsung mendekati Dao Yixiong karena tiba-tiba sakit Seketika mereka pun waspada dengan keadaan sekitar yang mulai terlihat aneh Circle yang berada di dalam kotak tiba-tiba saja keluar berubah menjadi monster Mereka pun kaget saat melihat Circle berubah Circle langsung menyerang mereka semua Zugi mencoba menenangkan Circle seperti dulu namun gagal Justru ia malah dicekik olehnya Zugi terus saja berusaha namun akhirnya Circle kembali normal dan terjatuh atas Zugi Zugi langsung memeluk Circle Dragonfly lalu menghampiri Circle dan mereka pun melanjutkan perjalanan Mereka pun tiba di kota Loyang Dan Yui Xiong dan Circle yang duduk di dalam satu tandu Ia mengajak Circle berbicara Lalu mereka pun masuk ke kediaman pilihan utama Zugi dan Circle pun masuk ke dalam salah satu kamar Do Yixiong yang masih ingat dengan tugas rahasianya yaitu mencari orang tak bernama Ia segera ingin melakukan tugas itu Ia pun berpamitan pada Zugi dan Circle Saat ingin masuk untuk pamitan pada Circle Bahu Do Yixiong tiba-tiba sakit Ia melihat bunga di atas meja mekar dan Circle sedang duduk sambil bicara sendirian Circle pun ingin melihat luka yang ada di tangan Do Yixiong Saat bahunya dipegang ia merasa sangat kesakitan Circle terus saja memegang tangannya yang cacat sampai tangan Do Yixiong kembali normal Seketika darah pun keluar dari dalam mulut Circle Lalu ia memegang tubuh Do Yixiong kembali sampai kakinya yang cacat jadi normal lagi Setelah melakukan itu Circle pun jatuh dan kepalanya keluar darah Saat Do Yixiong mengelap darah itu Tak lama kemudian Circle pun pingsan sejenak Do Yixiong pun panik ia mengira Circle sudah mati Saat Zugi membeli makan Dragonfly yang duduk di sampingnya terlihat kesal pada Zugi Mereka berdua pun berdebat tentang Circle yang hampir membunuhnya saat jadi monster Dragonfly semakin kesal karena Zugi terus-menerus membela Circle Ia pun menampar Zugi Muka Dragonfly terlihat emosi dan kecewa Circle yang punya kemampuan mendengar dari jauh merasa bersalah pada mereka Ia bisa mendengar semua perdebatan mereka tentang dirinya Saat lagi mengobrol salah satu dari mereka melihat sebuah tenda kakak tertua di talam Lalu Dragonfly bangun dari tempat duduk dan mencari arah dari benda yang ia bawa Zugi yang hendak menuju ke kamar Circle sambil membawa makan Tiba-tiba dari belakang ia hampir terkena besi terbang kekuatan pemimpin klentang Besi terbang itu langsung menghancurkan tempat itu Lalu mereka pun langsung melawan klentang namun sayang mereka semua terjatuh Zugi yang hendak menuju kamar Circle dengan terburu-buru ia ingin masuk Dayu Xiang yang mengendong Circle menarik kaki Zugi Kemudian Dragonfly menyerang klentang seorang diri Belum sempat melawan lama Dragonfly pun langsung terjatuh karena terkena racun klentang di tangannya Zugi dan yang lain menghampiri Dragonfly Saat Dragonfly melihat tangan Dou Ying Xiang yang sudah normal ia pun terkejut Saat Dragonfly ingin melawan klentang lagi Zugi menghalaunya Tanpa tersadar Dou Ying Xiang terbang dan berdiri di depan mereka Klentang heran Saya melihat besi terbangnya bisa dikendalikan oleh Dou Ying Xiang Lalu tanpa sengaja ia menepuk kedua tangannya dan besi terbang itu membuat klentang terpental ke belakang Mereka pun pergi dari tempat itu tetapi Dou Ying Xiang tidak Dou Ying Xiang tidak bisa pergi karena kaki yang disembuhkan Circle tidak bisa dikendalikan Ia pun melawan klentang tanpa bisa mengendalikan dirinya Dragonfly dan Zugi yang mengendong Circle pun dihampiri oleh seorang pria Lalu si pria meminta mereka naik ke dalam tandu yang ia bawa Mereka pun langsung naik Saat sampai di hutan si pria pun memperlihatkan diri pada Zugi dan Dragonfly Ia berubah menyerupai kakak tertua Lalu ia mengatakan bahwa Circle bukanlah pemimpin baru klent Wu Yin Melainkan ia salah satu makhluk asing yang terkuat dan ingin menghancurkan Wu Yin Ia menyuruh Zugi dan Dragonfly membunuh Circle Dragonfly lalu menghampiri Circle yang bersandar lemah di bawah pohon Ia merasa ketakutan karena bisa mendengar pembicaraan mereka Circle pun memegang tangan Dragonfly yang kena racun klentang dan menyembuhkannya Zugi yang berada di samping kakak tertua palsu Ia langsung memukulnya Dengan kekuatan dari si pria Zugi langsung terpental jauh dari tempat berdirinya Seketika kakak tertua asli pun datang menyelamatkan Circle Saat Zugi dan Dragonfly melihat isyarat dari tangan kakak tertua asli Mereka lari ke arahnya langsung membawa Circle lari dari sana Si pria itu ternyata raja neraka yang menyamar seperti kakak tertua Keduanya pun saling adu kekuatan Saat mereka sedang berkelahi tiba-tiba muncullah monyet delapan senjata dari dalam danau Lalu ia menyerang keduanya Si kakak tertua pun terjatuh dan keluar darah dalam mulutnya Si raja neraka dan monyet delapan senjata pun saling menentang satu sama lain Demi memperebutkan darah gadis itu yaitu Circle Keduanya pun mulai mengadu kekuatan Monyet delapan senjata tidak hanya menyerang si raja neraka Tetapi juga menyerang Zugi dan Metal Ia mengenggam mereka dengan kekuatan airnya Circle yang melihat hal itu dengan tubuh lemas ia merayap ke arah monyet delapan senjata Lalu Circle pun berteriak dan suatu benda langsung menancap ke tubuh monyet delapan senjata Dan ia pun tewas di tempat Circle lalu merayap ke arah Zugi dan Dragonfly yang masih pingsan Saat Zugi sadar dari pingsan ia menghampiri Circle dan memegangnya Melihat tubuh Circle yang merubah aneh ia merasa sedih Circle lalu memegang tangan Zugi Tak lama setelah itu Circle pun tewas Zugi langsung memeluknya Dragonfly dan kakak tertua pun sadar dari pingsan Mereka melihat Zugi yang sedang menangis sambil memeluk jasad Circle Mereka pun menguburkan Circle Doi Xiang yang berdiri di balik pohon juga merasa sedih Kakak tertua lalu mengajak Doi Xiang bergabung dengan Clan Wuyin Tanpa basa-basi ia pun menyetujuinya Mereka pun pergi ke tempat si monster dan makhluk aneh itu Mereka langsung menyerang keduanya dengan batu besar Doi Xiang menyerang si monster dengan kekuatannya Si makhluk aneh itu pun langsung menyerang mereka dengan kekuatan penghancur dunia Circle yang sudah dikubur kemudian berubah menjadi monster dan tiba-tiba muncul ke tempat itu Ia melawan makhluk aneh dan si monster Tak lama kemudian ia berhasil mengalahkan keduanya hingga hancur Setelah itu Zugi dan Dragonfly langsung memeluk Circle Dan pada akhirnya Circle dijadikan pemimpin baru Clan Wuyin Mereka pun senang karena bisa mendapatkan semua informasi dari Circle Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Kau! Kau!